Intro Dilengkapi lauk paut dan cumi-cumi Tokoh utamanya cacahan nangka muda Bercampur parutan kelapa berbumbu Ini dia nasi megono Potongan daging sapi berpadu dengan kuah rempah dan warna hitam alami dari keluar Ada garang asam Soto dengan kuah asam, segar dan aroma khas dari campuran tauco Ada soto tauto Ketiga kuliner legend ini dari kota Manayo Yap, pekalongan Intro Kalau orang Jogja cenderung suka manis Warga pekalongan gemar rasa gurih dan pedas Rumah makan di alun-alun pekalongan ini selalu jadi inceran pengunjung Yang diburu jelas Garang asam Pelanggan dari dalam dan luar kota bela-belain mampir kesini Kalau datang kesini sering sekali ya Karena memang ini adalah rumah makan garang asam ini terkenal Ini adalah khas kota pekalongan garang asam yang terbuat dari daging Kalau di luar kota mungkin garang asam itu ayam yang dimutus daun Kalau dari disini daging ada telurnya Saya ini yang kedua kali saya datang kesini Yang pertama saya memang ada teman merekomendasikan Ngecap makan siang kesini Satu tahun yang lalu Begitu saya teringat lagi hampir ke kota pekalongan Yang dicari langsung tempat ini Garang asamnya Kenal ini Paslamet Sudiono Generasi kedua yang meneruskan usaha kuliner khas pekalongan Milik almarhum ayahnya yaitu Haji Mas Buki Usia tidak menjadi penghalang Buktinya Paslamet masih semangat di dapur nih Saya sudah serbiasa dengan kondisi seperti ini Membantu orang tua Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di warung Dari bahan-bahan sampai ke keperluan yang ada di warung Lalu ketika saya sudah menikah Saya minta modal sama Pak saya untuk mandiri buka sendiri Tapi Pak saya tidak siap Akhirnya saya alternatifnya buka di warung yang sama Dengan jam yang berbeda Itu saya pakai yang pagi harinya jam 6 pagi Air cucuran atap jatuh ke pelimbahan juga Begitulah kata peribahasa Jiwa kewirausahaan Mbah Duki Turun kepada anaknya Paslamet Sedikit cerita Almarhum Haji Mas Duki Atau akrab di Sapa Mbah Duki Memulai usaha ini tahun 1957 Mulai merintis buka kios di daerah alun-alun Pekalungan tahun 1978 Meskipun lokasi strategis di tahun pertama buka sempat kurang laku Karena ketepunannya kemudian melebarkan sayap usaha Menambah satu cabang lagi dengan konsep modern From jualan di tenda dan sewa kios warung To this Restoran bernuansa pendopo Awalnya cuma jualan nasi megono Sampai melihat peluang garang asem Jadi kulinar booming mulai tahun 80-an Riset jadi kuncinya Sempat riset ke pedagang lain Yang membuat daging sebesar rendang Baduki punya ide beda Yang mengubah potongan daging jadi dadu Garang asem biasanya dibungkus daun pisang Eh jangan salah Kalau khas pekalungan tampilannya beda Biasanya bersantan Yang ini kuah coklat Hitam dari kuang Umumnya berdaging ayam Yang ini sapi Ini dia garang asem khas pekalungan Yang berbeda dengan garang asem Yang dibungkus pakai daun isinya ayam Yang ini mirip dengan rawon Tapi bedanya kuahnya lebih encer Dan rasanya lebih seger Selain garang asem Megono juga gak ketinggalan Yang ini ada inovasinya Kuliner jadul tanpa inovasi Sama kayak permainan catur Bisa-bisa skagmat Dari semua menu makanan andalannya Paslamet berhasil membuat Megono Kaleng Yang meresmikannya adalah Wali Kota Pekalungan 2019 silam Megono ini tidak tahan lama Hanya setengah hari Sehingga dengan Megono Kaleng ini Ini bisa bertahan sampai satu tahun Tanpa dipanasin Tanpa diolah lagi Kita bisa langsung buka Kita buka begini Langsung kita bisa menikmatinya Kita langsung makan Yang bikin beda Megono ini ada tambahan kecombrangnya Biar gak asem dan sepat Terobosan Megono Kaleng ini Sudah diriset sejak 2018 oleh Lipi Hasilnya layak dikonsumsi Dengan kandungan gizi masih sama Ini memang bukan pertama kalinya Makanan khas Indonesia dibuat instan Tapi inovasi makanan instan perdana Dari Pekalungan Bisa jadi pengganjal perut Praktis pas lagi berkegiatan outdoor Penjualannya masih terbatas di restoran saja Tapi ada juga reseller yang menjual online Next kita tunggu inovasi paslamet Bikin garang asemnya dibuat instan ya Bentuknya lonjong mirip kayak kacang Ini buah labu Namanya labu butternut Alias labu madu Rasanya terkenal manis Tapi tenang kandungan gula dan kalorinya rendah Meski namanya kebule-bulean Kebun butternut squash ada di Indonesia Salah satu petani yang melihat labu butternut berpotensi besar di pasaran Adalah Pagatot Siswanto Karena keberadaan saya di lingkungan petani Kami tergabung disitu Kami mengajak teman-teman petani Untuk dibanding Akhirnya teman-teman antusias Dengan menanam labu Akhirnya muncul di desa kami Tanaman labu madu Sudah dari 2016 Pagatot menanam labu di Kediri, Jawa Timur Pertama kali 5.000 benih ditanam serentak di satu dusun Hasilnya tanaman bagus, harga bagus Panen pertama dari kebun ini Sempat jadi sorotan Membuat beberapa kelompok tani se-Indonesia Berkunjung ke sini Sampai sekarang Pagatot gak pelit berbagi ilmu budidaya labu butternut Banyak mahasiswa dan tamu dari luar kota Mau belajar bertani labu Namanya bertani Pasti ada aja tantangannya Ada yang kuat Ada yang gak sanggup Sekarang cuma tinggal dua petani Yang bertahan menanam labu butternut di daerah ini Karena harga rendah No Karena gangguan hama No Atau karena lahannya kurang bagus No Bukan karena itu semua Waktu itu banyak pencurian labu madu Akhirnya kualitas gak terkontrol Petani mengalami kerugian Apa Karena pencurian Tidak Makanya ketika labu sudah mendekati waktu matang Harus cepat-cepat dipanen Selain menghindari pencurian Waktu panen memang harus tepat waktu Kalau buah belum siap bisa-bisa malah rugi Saya pernah mengalami kerugian 3 ton Karena Belum waktunya panen Saya panen Akhirnya labunya saya buang sia-sia Ngomongin keuntungan nih Masa simpannya bisa sampai 6 bulan setelah panen Setelah 2 bulan matang Kadar kemanisannya makin meningkat Jika dibandingkan dengan menanam jagung Keuntungan bertani labu butternut mencapai 3 kali lipat Lahan 100 raw jagung bisa menghasilkan 3 sampai 4 juta rupiah Di lahan yang sama Labu butternut bisa menghasilkan 14 juta rupiah Sama seperti buah dan sayur lain Harga penjualan ke supermarket dan pasar tradisional tentu berbeda Grade-nya juga beda Ini buah grade A labu madu Dimakan enak, dikukus lebih enak lagi Kalau ini diolah Lalu grade untuk olahan Dibuat untuk donat labu, kue, dan lain-lain Terbukti Asal mau melihat peluang Bertani juga bisa dapat cuan berlipat ganda Hujan datangnya tiba-tiba Apa iya? Keliatannya sih begitu Padahal Namanya cuaca Bisa diprediksi Bisa dimodifikasi Terus Kalau modifikasi cuaca Buat apa ya? Hujan yang bikin suasana jadi adem Memang menyenangkan Tapi Kalau hujannya keseringan Malah merugikan Solusinya Hujan diterungkan di laut Sebelum awan hujan sampai ke darat Caranya Gampang Cuma menebarkan garam ke awan Penerapan modifikasi cuaca Merupakan hasil kerjasama Badan pengkajian dan penerapan teknologi TNI Angkatan Udara BMKG Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Persiapannya dimulai di pangkalan udara militer Halim Perdana Kusuma Jakarta Cara ini sudah diterapkan di Indonesia Sejak tahun 1977 Saat itu modifikasi cuaca dilakukan untuk mengatasi kekeringan Yes, modifikasi cuaca bermanfaat untuk mengundang hujan Dan menolak hujan Ini bintang utamanya Garam Bentuknya sama seperti garam dapur Bedanya tidak mengandung iodium Lebih halus sudah dicampur dengan kabosil Supaya tidak menggumpal Tabung berisi garam Siap diangkut ke pesawat Let's fly! Saatnya mencari target Petugas membuka katuk udara Yang tersambung dengan pipa Tabung dipukul-pukul Untuk membantu garam turun menuju pipa Di jalur inilah Garam keluar melalui bagian belakang pesawat Setelah ditebar garam Awan bakal jadi hujan dalam waktu 15 menit sampai 2 jam Hmm, kok bisa ya? Garam mengubah awan jadi hujan? Garam atau natrium klorida Berfungsi sebagai inti kondensasi Butir-butir garam akan mengikat uap air Dan akan mempercepat pembesaran butir-butir uap air Sebetulnya perubahan awan jadi hujan adalah proses alam Penambahan garam hanya untuk mempercepat Meski sudah dilakukan modifikasi cuaca Bukan berarti hujan gak bakal turun di daratan Pertumbuhan awan di kawasan Jabodetabek Membuat potensi hujan masih tetap ada Namun intensitasnya tidak terlalu tinggi Untuk menyebabkan banjir Lalu gimana ya caranya untuk tahu soal cuaca? Ada 3 cara Menggunakan teknologi radar Satelit cuaca Dan pengamatan matahari menggunakan teropong Di bidang transportasi penerbangan Perakiraan cuaca dapat membantu perencanaan rute penerbangan yang aman Sedangkan di bidang pertanian Perakiraan cuaca bisa membantu petani Menentukan waktu tanam dan perawatan lahan pertanian April 2021 Badai Seroja melanda provinsi Nusa Tenggara Timur Angin kencang membuat rumah dan pohon rusak parah Termasuk di desa Kaleb, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ini Masih terlihat sisa-sisa ganasnya Badai Seroja Kala itu banyak menara BTS sempat terganggu Akibatnya jadi susah sinyal Beruntung BTS milik Bakti Kominfo ini Jadi satu-satunya harapan untuk warga desa Kaleb Untuk tetap bisa berkomunikasi jarak jauh Saat terjadi masalah di BTS Seorang setkeeper lah yang berperan penting Jika terjadi sesuatu Yang menyebabkan sinyal telekomunikasi terganggu Setkeeper akan langsung mengecek kondisi menara Om Arit ini adalah salah satu dari 1682 setkeeper menara BTS Bakti Yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Tugasnya menjaga menara BTS supaya aman dari gangguan Dari tempat ini saya mendapat pengetahuan yang baru Dan penghasilan tambahan untuk kebutuhan di rumah Setiap 3 bulan sekali Tim Bakti Kominfo melakukan monitoring dan evaluasi performa tower Lalu minimal 2 kali dalam setahun Penyedia jasa yang bermitra dengan Bakti Melakukan preventive maintenance Tujuannya pengecekan kelayakan seluruh perangkat Yang ada di tower BTS USU Apa saja yang perlu dilihat dan dievaluasi? Pertama, kekuatan sinyal Petugas bakal melihat kemampuan sinyal BTS untuk komunikasi Kedua, pengecekan kemiringan menara Dengan alat teodolit atau menggunakan aplikasi laser dari gadget Dengan alat ini, derajat kemiringan menara bisa dilihat Ketiga, pengecekan karat Sling dan tiang BTS harus dicek untuk menghindari adanya spot karat Gak perlu manjat buat ngecek apakah menara berkarat Cukup menggunakan alat seperti monokular atau teropong Jika ada karat, sekilas akan terlihat Bila ada kendala, tim Bakti akan berkoordinasi dengan tim penyedia Agar melakukan penanganan supaya layanan internet dari Bakti Kominfo Terus bermanfaat untuk masyarakat di wilayah 3T Kenapa harus repot-repot membangun menara BTS di tempat terpencil kayak gini? Bakti Kominfo memang berkomitmen menyediakan layanan telekomunikasi di daerah 3T Yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal Hasilnya, masyarakat di daerah 3T seperti Desa Kalap ini bisa menikmati internet Gak cuma untuk komunikasi aja Keberadaan BTS Bakti juga berguna untuk pendidikan Lokasi menara menjangkau area sekolah Sangat pas supaya anak-anak sekolah bisa belajar Dan mendapat berbagai informasi melalui beja Sehingga dia mengaktiri ke rumah Bakti Bang Bakti, kalau nyeliat menara BTS Bakti kok beda ya Sama yang di kota-kota besar Menaranya kayak lebih kecil gitu Bang Memang sengaja dibuat begitu Nyil Supaya gampang dipasang dan dibongkar Soalnya lokasi pemasangan menarakan sulit dijangkau Hah? Kok biar bisa dibongkar sih? Hmm, masyarakat jadi gak bisa internetan dong Bakti Gominfo membangun menara BTS di lokasi terpencil Bisa dibilang buat mancing provider Nyil Kalau akhirnya ada BTS yang dibangun di sekitar BTS Bakti Berarti menara bisa dinonaktifkan atau dibongkar Lalu dipindah ke daerah lain yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi Wah, kalau semua sudah bisa internetan Gak ada lagi daerah yang tertinggal ya Bang Sudah ada lebih dari 1600 menara BTS Jelas belum cukup Targetnya masih ada 7904 titik Yang nantinya akan mendapat layanan telekomunikasi dari Bakti Gominfo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya